Pemirsa terkait masih ada ditemukan angkutan batu bara yang melintas di sepanjang jalan Nes Kabupaten Moro Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris meminta Dinas Perhubungan untuk segera menyiapkan pos penjagaan agar tidak terjadi kemacetan dan laka lantas lainnya di kawasan tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris akan menyiapkan pos pengawasan untuk mengawasi kendaraan angkutan batu bara agar tidak melintas di sepanjang jalan Nes Kabupaten Moro Jambi. Ia juga akan meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk merinci membuat pos di jalan Nes itu karena itu merupakan jalan provinsi baik dari arah Jambi ataupun ke arah barat. Nantinya dikatakan Al-Haris pos tersebut akan mengawasi agar tidak ada angkutan batu bara yang melintas di lokasi tersebut. Tentunya hal ini diperuntukkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, baik kecelakaan, kemacetan dan laka lantas lainnya. Jadi gini, saya akan minta Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk membuat pos nanti, pos di jalan Nes itu, karena itu kan jalan provinsi Jambi kan, pos baik itu dari arah Jambi maupun arah ke Merangin nanti, ya arah ke barat nantinya. Nah pos itu nanti akan mengawasi dengan sampai ada mobil yang melintas di jalan Nes itu. Karena itu jalan publik, ya itulah hari ini yang menolong kita.